Intro Pemirsa Indonesian Transportation Watch Investigation atau Intrawin Bali meminta pengerjaan underpass persimpangan bandara Ngurah Rai dikebut. Percepatan pengerjaan underpass tersebut sangat penting karena Bali menjadi tuan rumah konferensi IMF World Bank Oktober 2018 mendatang. Ketua Intrawin Bali, Made Sujana mengatakan pelaksanaan konferensi IMF World Bank tahunan yang akan digelar di Bali merupakan momentum yang sangat bagus, baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan negara yang aman. Dengan dipilihnya Bali sebagai tuan rumah, maka Bali terlihat semakin cantik. Apalagi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh 15.000 peserta yang jika ditambah keluarga peserta menjadi 18.000 wisatawan tertangani dengan baik, pengaruhnya Bali akan kembali menunjukkan citranya sebagai destinasi pariwisata terbaik. Dengan jumlah peserta yang luar biasa tersebut, maka fasilitas berupa akomodasi dan transportasi menjadi penting. Made Sujana menambahkan, penyedia jasa transportasi mulai saat ini harus mulai menyiapkan segala sesuatunya, bahkan akomodasi hotel dan lainnya juga sudah bisa menyiapkan pelayanan terbaik. Made Sujana menambahkan, yang terpenting infrastruktur yang ada dan yang sedang dibangun seperti antarpas persimpangan dekat Bandara Ngurah Rai, harus segera dikebut pengerjaannya, karena menjadi tolak ukur kesempurnaan pelaksanaan konferensi IMF World Bank. Betul betul, supaya siap untuk menerima kedatangan mereka-mereka ini, umpamanya dari segi infrastruktur, saat sekarang kan sudah diperbagi jalan yang sedikit agak stagnasi itu di Tugu Ngurah Rai Bandara. Nah sekarang sedang dikerjakan, dibuat underpass, underpass itu maksudnya jadi tidak ada kemacetan lagi, kalau proyek ini sudah selesai, antara airport, Nusa Dua, dan kota-kota lainnya di Denpasar, itu akan menjadi lancar seperti sama halnya dengan di Simpansiur, akan terjadi semacam itu. Nah kalau itu sudah terjadi, berarti Bali semakin cantik, semakin diminati oleh turis-turisasi. Sementara itu jika dilihat dari aspek investasi, maka menurut Madri Sujana, harus ada orang berpengaruh untuk memperjuangkan investor yang masuk nantinya ke Bali, untuk diarahkan ke Bali Barat dan Utara, sehingga pemerataan ekonomi mampu tercapai. Jaya kembali!